Halo-hala, hi beauties! Pasti kalian udah familiar sama produk yang sekarang lagi aku pegang. Mungkin kalian udah liat seliwuran di Youtube, TikTok, ataupun Instagram. Nah, sunscreennya Azarin ini emang viral banget karena teksturnya itu gel ringan, no white cast, dan kalau misalnya kena air nih, gak bakal bikin muka kalian jadi licin. Yang bikin sunscreen ini viral udah banyak banget nih beauty entusiast yang udah nge-review, dan berdasarkan review mereka, mereka tuh jatuh cinta banget sama produk ini. Selain punya sunscreen gel, Azarin juga punya sunscreen mist, sunscreen serum, dan juga tone up mineral sunscreen serum. Siapa nih diantara kalian yang penasaran sama keempat produk dari Azarin? Langsung aja nih kita masuk ke reviewnya! Sesuai namanya, Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel SPF45 PA++++ punya tekstur gel warna putih yang ringan banget. Setelah diratakan, sunscreen ini juga gak ninggalin white cast dan rasa lengket. Kandungannya bagus banget untuk kulit karena ada royal jelly, aloe vera, green tea, dan resveratrol. Oh iya, sunscreen ini juga nyaman untuk digunakan sehari-hari karena finishnya natural matte dan ada anti-blue light dan pollution. Produk ini cocok untuk digunakan pada morning skincare routine untuk kamu yang tipe kulitnya oily, acne prone skin, dan kombinasi. Oh iya, yang aku pegang ini adalah produk versi improve formula ya, beauties. Untuk pemakaian sunscreen di pagi hari, aku yakin kalian udah gak pernah skip lagi. Cuma kalau untuk reapply sunscreen, aku rasa kalian mager-mageran deh. Mulai sekarang kalian gak boleh mager-mageran lagi ya, beauties. Kalian bisa pake Azarin Hydrosuit Sunscreen Mist yang dilengkapi total SPF 50 PA++++ dengan kandungan ceramide, centella asiatica, ectoin, dan hyaluron 11 multi kompleks. Jadi tinggal spray-spray-spray, muka tuh rasanya fresh, makeup tetep aman, kulit juga terlindungi dari bahaya sinar matahari. Nah biasanya nih produk mist kayak gini, ujung spraynya tuh suka macet kan ya. Nah hebatnya nih sunscreen mistnya Azarin ini bener-bener lancar, gak macet sama sekali. Jadi sekali spray, ini tuh bener-bener langsung nyebar ke seluruh permukaan kulit. Bakalan jadi andalan banget sebagai on the go sunscreen. Sunscreen untuk pagi hari udah ada, terus habis itu untuk reapply juga udah ada. Nah sekarang aku mau rekomendasiin lagi dua produk sunscreen serum. Yang pertama ada yang mengandung vitamin C, dan juga sunscreen serum yang bisa mencerahkan kulit lojah. Azarin Hydro Maxi Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ mengandung absorbic acid yaitu turunan vitamin C, sehingga produk ini gak gampang teroksidasi atau berubah warna. Selain itu, ada juga kandungan vitamin E yang akan membuat kulit tetap lembab dan terlindungi dari UVA, UVB, dan blue light. Teksturnya tetap ringan dan ada syuting and cooling effect. Setelah ngeset di muka, hasilnya juga akan terlihat dui dan terasa melembabkan dibandingkan sunscreen lainnya. Makanya sunscreen yang satu ini cocok banget untuk kalian yang tipe kulitnya kering atau normal. Terakhir ini nih yang paling ajaib, yaitu Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum dengan SPF 50 PA++++. Ini adalah physical sunscreen yang menggunakan Encapsulated Titanium Dioxide Technology, Squalene, Ceremitri, dan Argireline Peptide. Jadi pas dipakai rasanya tetap ringan, gak lengket, dan pastinya mencerahkan kulit. Gak usah takut muka kalian jadi kelihatan abu-abu, karena produk ini memiliki Skin Intelligence Technology yang akan menyeimbangkan kondisi kulit dengan lingkungan sekitar dan menyesuaikan warna kulit sehingga memberikan efek tone up di semua warna kulit tanpa efek abu-abu. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif dan kusam, you guys should try this one. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, before and after perbandingan kulit aku. Semua produknya Azarin ini 0% alkohol, 0% fragrance, non-comedogenic, dermatologically tested, dan aman untuk ibu hamil dan ibu menyesui. Untuk kemampuan proteksinya tenang aja karena udah ada 3 in 1 protection, yaitu UVA-UVB Protection, Anti-B Light, dan Anti-Pollution. Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai produk dan juga promonya, kalian boleh langsung aja cek Instagramnya at Azarin Cosmetics Official. Terima kasih untuk para beauty sudah nonton dari awal sampai akhir video. Aku mau ngingetin nih untuk jangan pernah lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Lepra Facebook Beauty. Hilmi pamit, bye-bye!